Intro Mariduk Tobing, seorang pemilik warung makanan khas Batak yang legendaris di Kota Batam, maju menjadi caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau. Pemilik warung simpang Tobing ini meyakini akan mendapat dukungan maksimal dari para warga di Dapil 4, Sagulung karena merasa dekat dengan warga dan para warga pun tidak sulit untuk bertemu dengannya. Rumah makan yang sudah berdiri sejak tahun 1990-an ini diberikan nama Rumah Makan Simpang Tobing karena lokasinya yang persis di tepi persimpangan Jalan Raya Tiga Arah antara Sekupang, Batu Aji, dan Tanjung Uncang. Mariduk Tobing, pemilik Rumah Makan Simpang Tobing mengatakan moto perjuangannya adalah dari Ruli menuju Engku Putri. Ruli adalah sebutan oleh warga Batam untuk pemukiman tanpa legalitas. disingkat dari kata Rumah Liar, sedangkan Engku Putri adalah nama alun-alun yang berada di depan gedung DPRD Kota Batam. mencanggungkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batam. Ruli inilah saya untuk mencanggungkan diri sebagai anggota DPRD Kota Batam untuk membantu masyarakat kecil. Karena selama ini saya lihat, ya masyarakat kecil seakan-akan yang tertindas. moto saya dari Ruli menuju Engku Putri. Karena, kalaupun Tuhan mengizinkan saya duduk sebagai anggota DPRD Kota Batam, saya akan tetap dekat dengan masyarakat. Masyarakat welcome dengan keadilan saya untuk mensosialisikan diri dari kurang 2-3 bulan ini. Thompson, salah seorang warga Sagulung Batam, mengatakan Mariduk Tobing memiliki keinginan yang kuat untuk ikut berperan dalam membangun keadilan serta kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Terutama bagi warga yang masih bermukim di Ruli. Masyarakat Ruli sendiri mengaku bangga dengan adanya warga Ruli yang maju menjadi calon legislatif. Dengan pengalamannya yang hampir 30 tahun merintis usaha warung makan dan bermukim di kawasan Ruli, Mariduk merasa dekat dengan warga dan warga pun tidak sulit untuk bertemu dengannya. Meskipun target yang harus dicapai untuk satu kursi di DPRD Kota Batam sebanyak 6.000 suara, namun caleg PKPI ini meyakini akan mendapat dukungan maksimal dari warga di daerah pilihan 4, Sagulung, Kota Batam. Kalau buat kami Bapak Mariduk, Bapak Tobing, dia termasuk orang yang sudah lama tinggal di Batam, dan dia tinggal di Ruli, dan dia sangat memahami pergumulan hidup orang-orang kecil. Kami melihat semangat dia dan ambisi dia untuk memajukan orang-orang Ruli sangat luar biasa. Dan kami pun sangat bangga untuk mendukung, bahkan berdoa, bahkan berusaha untuk mensukseskan di Pemilu 17 April 2019. Mudah-mudahan seperti motonya, orang Ruli bisa masuk anggota DPRD. Dari Batam, Pondriau, Andri Sofian, TRIBRATA TV, Salam TRIBRATA!